Hai ini tanaman pare saya saya sewa ladang nih di Jepang supaya hehehe Aduh bentar lagi tiba lah di sawah bukan di sawah salah bro ladang mau potong rumput sebersih ladang dulu itu sungai itu sungai airnya bersih ini ada burung gagak nih ah burung gagaknya Oh setia Hello Hai hari ini aku berangkat ke ladang mau ambil goya kalau bahasa Jepangnya itu dia itu sungai itu ambil goya bahasa Jepang kalau bahasa Indonesia pari hahaha woi jangan mandi disana waduh bahaya bro hahaha sungainya di Jepang bahaya ini rumputnya tinggi-tinggi ini Aduh pemandangan hari ini sangat bagus dan cuaca cerah begini bro cacanya hahaha itu ada orang santai-santai wah sungainya dan pemandangan sangat menarik siang ini ini Bertani dulu ke ladang ini ada orang lari eh 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 oh bro bagus di depan beginilah suasana disini hehehe oh pemandangannya bagus sekali Hai saya tinggal di podesaan sepi sangat jauh dari hirup pikuk di Tokyo ini podesaan pedesaan sekali pengenangannya kan bagus tuh waah rumputnya tinggi sekali rumputnya tinggi sekali rumputnya tinggi sekali lumayan ada orang santai jalan-jalan Kalau itu sungai bro Itu sungai Lari sini tempat Saya berkebun Atau berladang Kira-kira 2 kilo Perjalanan bro Sambil menikmati indahnya Sungai Dan alam di Pedesaan Jepang Ini harus gamarro Artinya Usah naik Ini jalan naik Gak mati Gak mati Wah padangnya tinggi sekali Itu yang Plastik-plastik ini Seperti rumah Itu tempat Menanam tomat Buah-buahan Itu Banyak nyamuk Itu yang Sebelah kanan itu Itu adalah sembah Dan di depan saya itu adalah Tempat Berenang Olahraga Ini mobil di parkir Di sana Rumah-rumah Dan ada orang Lari Dari depan saya Di sini bagus Memang tempatnya Untuk olahraga Untuk melangsingkan tubuh Orang Jepang Yang paling suka Olahraga Itu bro Tuh Ini Sebelah kiri Itu yang sempat Berenang Latihan berenang Wah Dan di Kanan itu adalah SMA SMP SMA Di sekolah kayaknya Beginilah kemadang bro Bagus kan bro Terus Keladang dulu Ambil pare Ya kita ke depan lagi Tuh Sudah sungai Boleh berenang Kalau berani Sungainya Airnya bersih Tapi gak boleh diminum Airnya Kalau mani bisa Kalau mau Banyak ada suara gagak Di Jepang Biasa itu gagaknya Di sini Banyak Dan itu Di sebelah kiri Saya itu Adalah Kuburan Kuburan Jepang Itu Kuburan Kuburan Jepang Masa Jepang UHK Tuh bro Tinggal di periksaan Sepi Tapi menyenangkan Sejuk Depan Hutan Tuh Ini ada orang yang jalan-jalan Itu ada Putani Serang Berkebun Ini orang yang jalan Santai Dia Wah rumputnya Tihi Ini rumputnya Wah Hosey Hosey Itu manangnya Bagus kan bro Oh gitu Manangnya bro Ini Tempat kampung Tempat Tinggal di Jepang Saat kerjaan Port Tani Hahaha Aduh Ini Jalan-jalan Ini bro Naik Yes Gamaru Gamaru Wish Ya Waduh Gak bisa Ini Pakai jalan kaki Dan ini Jalan raya Ini jalan raya Aduh panas sekali Rini siang ini Dan Tumen Ini cuacanya bagus Biasanya hujan Ini Itu hutan Dan Itu sungai Itu sungai Airnya bersih Jumro Dan Di depan saya ini ada burung gagak Burung gagaknya Hau Setia Hello Woi Kita cari minum dulu Wah Ini rumput juga tinggi-tinggi Belum dipotong kali Mulai sepeta lagi ya Terus Kita ke depan Halo Ini kakeknya Santai Wah Ini Kayu Ini Kayu bunga sakura Ini bro Ini Daun doang Bunganya Mungkin Belumpat Baru keluar Dan Di Ciri Saya itu adalah Tenda plastik Rumah plastik Untuk bikin Kebun Atau bikin buah Pertani Dia punya Itu bro Oh Inilah Pemandangnya Bagus kan Hehehe Wah Bagus sekali Disini Bungaku Bunga sakura Kura Sakuku 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 Raja Sakura Sakuku Raja Hahaha Hehehe 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 Aduh Wah Ini ke depan Dulu Halo Halo Bentar lagi Tiba di ladang Saya Mau Pertong rumput Dan Ambil Pare Atau Goya Hehehe Ya Pinker Pintarlah Di Tantau Atau Di negeri orang Kalau gak gitu Kita gak bisa makan Kan Soal disini Semua mahal Harus bisa Irit-irit Istilahnya Belum bayar kos Kadang-kadang makan Keluar sama teman Gitu Harus bisa Itu atur uang Belum kirim uang Ke orang tua Di Indonesia Wah Begitulah Tapi tetap bersyukur bro Daripada Di Indonesia Gak punya kerjaan lah Mendingin di luar Biarpun kerja portani Ya tetap bersyukur Portani di Jepang itu Kerjanya yang paling Dihormati Dan beras Jepang Adalah beras yang paling Enak di dunia Jepang gak pernah Beli beras dari luar negeri bro Dari negara lain Jepang itu Men support Portani lokal Portani Jepang sendiri Artinya Hasil pertaniannya itu Pemerintahnya Bantu memasarkan Di seluruh Jepang Bila perlu Keluar negeri Jepang memang pintar Karakteristik Orang Jepang Memang bagus Mungkin paling bagus Di dunia bro Gitu Ini Kanan kiri saya Ini rumput Rumput gajah Namanya Ini untuk makanan Sapi Hehehe Itu Rumah penduduk Ada rumah bertingkat Yuk bro Oke bro Sampai disini dulu Saya sudah mau sampai Di ladang Yang saya sewa Hehehe Aduh Bentar lagi Tiba lah Di sawah Bukan di sawah Salah bro Ladang Mempotong Mempotong rumput Sebersih ladang Dulu Tanaman pare Saya sudah menunggu Nih Itu Ini tanaman pare Saya Saya Sewa ladang Di Jepang Supaya Ada Kerinuan Untuk Bertani Itu ya Semenjak di Indonesia Ada juga Kerinuan Untuk bertani Jepang Terpaksa Sewa Tanah Berapa ini Mungkin 5 meter Kali 2 meter Ini sewa Pertahun Kira-kira 6.000 yen Itu Ini saya Tanamin Pare Ini Pare Banyak yang Yang rusak Banyak yang Kuning-kuning Karena saya Jarang cek Banyak 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 Bagi 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 Saya Boleh Buat Jadi Sampah Sial 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 Bro Saya Cari Yang Masih Bisa Cari Mungkin Di arah Sana Ada Satu Kali Ini Bisa Kali Ini Aisah Ais Ini Gak Bisa Ini Gudah Kuning Ini Bawa Aja Pulang Aisah Ini Juga Wah Boleh Buat 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 Pulang Ini Juga Saya Tanam Apa Ini Banyak Pari Saya Buang Tercuma Ini Sudah Merah Ini Ini Juga Saya Tanam Trong 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 Nya Juga Busuk Besar Tercuma 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 Tanam Tercuma 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 Saya Pakai Sayur Nanti ini yang disini tadi ada sadu wah ini gak bisa nih buang